oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel kemotor eh di video kali ini atau di kesempatan ini saya akan sedikit berbagi cara mencari jalur di sepido replika kosong RX2N ya nah ini untuk tampilannya ya untuk di sepido RX2N ini seperti ini tampilannya dan rencananya untuk sepido ini kita akan pasang ke motor Astrea Grand ya Nah ini untuk speedometer Astrea Grand ini kita akan ganti pakai sepido RX2N ini ya Oke jadi sebelum kita pasang di sini kita harus tahu dulu untuk jalur-jalur kabelnya ya atau fungsi dari setiap masing-masing kabel ini Oke yang pertama eh kita harus tahu dulu untuk rum masuk di sepido ini ya Nah untuk sedih video ini untuk termasuknya itu warnanya hitam dan polos terus untuk masanya sendiri ini ini adalah hijau ya hijau polos Oke kita langsung coba pasang kita kasih lakban dulu ya biar enggak terjadi konsleting Nah untuk yang hijau ini kita masukkan ke bagian masa ya atau negatif haki nah jadi untuk spidonya sekarang nyala ya Oke lanjut untuk cara mencarinya ya di sini kan spidonya kondisinya bekas pakai jadi untuk keterangannya atau dua buku petunjuknya disini enggak ada nah disini untuk sensor sebitnya juga kabelnya tinggal segini ya oke nah untuk caranya eh disini yang pertama misalkan nih untuk cara mengetahui jalur kabelnya disini kita harus coba satu persatu kabel ya Nah untuk caranya seperti ini kita lanjut eh tempel nih misalkan kita ambil contoh lah contoh ya untuk warna hijau nih kabel kabel hijau strip merah ya kita coba tempel dulu ke bagian masa ya jangan ke langsung ke bagian yang positif ya oke bisa teman-teman lihat ya disini Hai berarti untuk kabel yang warna apa sih hijau strip merah ini adalah untuk buat indikator netral ya oke kelihatan jelas di kamera kalau di sini kelihatan ya netel buat indikator netral oke terus kita ambil lagi contoh untuk warna kabel yang eh orangnya nah tuh caranya sama kita jangan langsung masukkan ke bagian positif ya biar tegak terjadi kita coba masukan ke bagian masa disini enggak ada apa sih enggak ada yang menyala ya kita coba masukkan lagi ke bagian positif nah tuh positif berarti ini untuk kabel warna eh orang ini adalah untuk warna kabel sen ya sen kiri tuh sen kiri lanjut kita ambil contoh lagi buat kabel yang warna coklat jadi caranya seperti ini ya jangan langsung kita masukkan kabel ini ke bagian yang positif atau strom ya kita masukkan dulu ke bagian ground nah oke bisa teman-teman lihat disini kalau disini ada eh indikator yang nyala berarti ini kabel ini adalah untuk kabel eh apa sih mil ya atau indikator nih injektor 1 mil oke ini warnanya kuning ya berarti yang warna coklat ini adalah buat lampu indikator ya indikator atau lampu mil oke lanjut untuk contohnya lagi misalkan buat indikator suhu ya indikator suhu itu warnanya hijau strip biru ya hijau strip biru nah ini ini untuk indikator suhu berarti untuk hijau strip biru ini adalah untuk indikator suhu ya disini untuk warnanya merah Oke jadi untuk caranya seperti ini ya jangan langsung kita pasang ke bagian eh apa sih eh ke bagian strom atau bagian positif aki ya kita coba satu persatu kabarnya terus kita tempel ke bagian eh negatif aki atau ground atau masa oke nah disini saya sudah tulis ya di buku biar biar memudahkan teman-teman saat membacanya atau saat mempasangnya nah ini sini untuk eh jalur-jalur kabarnya sudah saya tulis plus disini untuk jalur speedometer pasok Rx2n ya nah disini misalkan nih warna hitam kabelnya hitam dan untuk fungsinya ini untuk strom masuk ya dan tegangannya disini plus Oke kita ambil lagi warna misalkan hijau merah nah disini hijau merah fungsinya buat netral dan tegangannya itu ke warnanya eh tegangannya itu adalah min ya atau masa ya Oke jadi seperti ini ya tinggal teman-teman baca aja disini kalau mau pasang speedo ini tinggal lihat disini sudah saya siapin biar memudahkan teman-teman saat pemasangan ya eh dan disini untuk di speedonya eh apa sih kita untuk warna di layar ini kalau di speedo ini kita bisa rubah ya caranya kita tekan saja seperti ini tekan yang agak lama nah sekarang berubah ya jadi warna hijau kan lagi agak hijau tua ya jauh tua kalau nggak salah ini ada tujuh warna nah disini warna biru muda terus warna putih ya Nah sekarang biru oke sekarang warnanya ungu merah muda Nah sekarang merah Oke jadi untuk di video kali ini eh cukup sekianya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan jangan lupa subscribe channel video motor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hati